Beberapa bulan belakangan ini, saya mencoba untuk menjadi lebih terbuka tentang diri saya dengan merekam video yang saya unggah di Youtube. Seringkali, kemalasan saya lebih kuat daripada keinginan untuk membuat video. Tapi membayangkan, apakah saya dapat melalui kondisi saat ini, saya pun menyemangati diri untuk melakukannya. Video yang saya buat kebanyakan merupakan video yang bersifat menjelaskan dengan sedikit candaan yang... Eee... bisa dibilang kalau itu lucu. Jadi, usaha yang saya lakukan dari video ke video, terutama adalah membuat suara saya lebih jelas, dan ini membutuhkan sedikit tambahan modal untuk memilih mic eksternal yang tepat. Cut! Halo dan salam sehat selalu! Sebelumnya, untuk mendapatkan pemberitahuan ketika video baru muncul, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Beberapa bulan belakangan ini, banyak teman-teman yang mulai men-share video mereka di media sosial. Itu memberi saya motivasi untuk berdiri di balik kamera dan berbicara. Saya memulai dengan sebuah video sederhana, yaitu membacakan cerita horor. Kondisi sekarang ini mengerikan bagi banyak orang, dan itu disebabkan oleh semua hal yang didengar. Banyak cerita horor yang lebih mengerikan dari berita tentang pandemi, dan saya berharap semoga ini sedikit mengurangi ketakutan dan memberi lebih banyak hiburan. Ah, maaf. Kata pandemi seharusnya tabu untuk diucapkan. Video pertama saya direkam dengan mikrofon internal ponsel. Setelah selesai dan menonton hasil rekaman, saya menyadari kalau ada suara lain di sekitar saya seperti suara detik jam, suara TV, suara motor yang knelpotnya dimodif di depan rumah, dan lain-lain. Ini sangat bagus ketika video dibuat untuk merekam suasananya juga, tapi sangat mengganggu untuk video seperti yang saya buat. Karena dianggap mengganggu, suara dari sekitar ini disebut noise. Selain itu, menghapus sebagian suara itu, hmm, saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya, tapi saya bayangkan itu akan cukup membuat kepala saya pusing. Saya bertanya pada adik saya yang bekerja di bidang digital media, dan dia memberi tahu saya tentang shotgun mic. Sebuah mic yang setelah saya lihat bentuknya, memang sesuai dengan sebutannya. Mic seperti ini, menangkap suara dari depan, dan mengurangi suara yang datang lebih dari sekitar 30 derajat di sekitarnya. Mic ini biasa dipasang pada hot shoe di bagian atas kamera. Saya pernah menggunakan shotgun mic ini, yang versi ekonomis. Budget mic ini, memang mengurangi gangguan suara atau noise, tapi suara dari belakang masih tetap tertangkap. Selain itu, mic ini juga perlu ditaruh dalam jarak yang relatif dekat untuk menangkap suara secara optimal. Sedangkan, saya menaruh ponsel dengan jarak hampir 1 meter dari tempat saya berdiri. Walaupun 1 meter itu tidak jauh, tapi kalau micnya agak budek, hmm, daripada saya harus berteriak dan membuat suara saya jadi tidak terdengar natural, saya mencoba memikirkan alternatif lain. Beberapa pertanyaan seputar alternatif solusi yang saya dapat setelah membaca lebih banyak dan bertanya lebih sedikit adalah, apakah sebaiknya saya mengganti dengan shotgun mic yang lebih profesional? Atau apakah saya lebih baik menaruh shotgun mic ini lebih dekat dengan tempat saya berdiri? Seperti yang dilakukan di lokasi syuting drama Korea? Ini adalah salah satu behind the scene dari drama Korea populer, Flower of Evil. Dalam pengambilan gambar itu, bisa dilihat shotgun mic yang dipasang pada boom mic. Ketika syuting dimulai, shotgun mic itu diposisikan di atas aktor atau artisnya, tanpa masuk ke dalam frame video. Ini adalah contoh lainnya dari Do You Like Brahms? Kuncinya di sini adalah ada tiang penyangga yang disebut boom untuk mendekatkan mic ke dekat orang yang berbicara dan itu tidak mudah dilakukan oleh orang yang melakukan pengambilan gambar seorang diri seperti saya. Alternatif lain adalah, saya juga punya pilihan untuk menggunakan mic jenis lainnya. Saya mengambil jalur aman dengan pilihan ketiga. Jenis mic yang sekarang lebih banyak saya pakai adalah lavalier atau lapel mic. Seperti ini. Mic ini berukuran relatif kecil dan memungkinkan untuk ditaruh dekat dengan mulut tanpa terlihat terlalu mengganggu dalam frame, menurut saya. Alasan saya memilih mic ini cukup sederhana. Beberapa saat yang lalu, saya ingin memperbaiki hasil rekaman dengan mengganti ponsel lama saya dengan model yang lebih baru. Lalu, masalah pun muncul. Ini adalah masalah dari handphone saya. Saya tidak menduga kalau ponsel zaman now ternyata sudah tidak menyediakan colokan 3,5mm jack yang biasa dipakai untuk menyambungkan earphone atau mic eksternal. Sepertinya, ini sudah menjadi tren saat ini. Akhirnya, saya menemukan produk lapel mic ini, Saramonic Life Micro U3A. Keunggulan yang utama dari produk ini dibandingkan dengan produk sejenis adalah karena ini tersedia dalam koneksi USB-C. Sebelumnya, saya sudah membeli 2 kabel konversi dari USB-C ke 3,5mm jack. Keduanya, entah tidak beruntung atau salah beli, bisa dipakai untuk mendengarkan musik, tapi tidak bisa dipakai untuk merekam suara. USB-C ini memang banyak varian yang sepertinya dan seringkali tidak dicantumkan di spesifikasi. Mengesalkan sekali. Selanjutnya, saya akan unboxing untuk melihat isi di dalamnya. Buka dari bawah agar tidak merusak stiker segelnya. Ini akan mempermudah pengembalian barang kalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Selembar panduan, kartu garansi, dan stiker, ini tidak biasa. Pauce kain dengan tali serut. Tali pengikat kabel. Adapter pengubah sudut. Laverier mic dengan foam dan penyepit yang sudah terpasang. Serta silikagel. Secara keseluruhan, kemasan ini sangat minimalis dan belum menyediakan dead cat yang biasa diberi ketika membeli produk budget seperti ini. Dead cat itu yang seperti ini. Kayak kucing mati kan? Ini tidak penting jika pemakaiannya hanya di dalam ruangan seperti saya. Tapi ketika dipakai di area terbuka yang berangin, dead cat akan sangat membantu untuk mengurangi suara angin. Ini dapat dibeli terpisah dan harganya relatif tidak mahal kecuali kalau beli banyak. Ini adalah suara saya ketika direkam dengan mic internal dalam ponsel dengan jarak antara mic dan saya sekitar 1 meter. Suara saya terdengar jelas. Begitu juga dengan noise di sekitar saya. Naik, naik ke puncak gunung Tinggi, tinggi sekali Ini adalah suara yang direkam dengan lapel mic sehingga jarak antara mic dengan mulut saya menjadi lebih dekat. Naik, naik ke puncak gunung Tinggi, tinggi sekali Apakah terlihat perbedaannya? Selanjutnya saya akan berikan spesifikasi mic-nya Seperti terlihat, panjang kabel yang disediakan untuk tipe U3A hanya 2 meter. Ini lumayan pendek, tapi masih cukup kalau hanya untuk vlogging seperti saya. Saya menggunakan mic ini langsung dicolok ke handphone tanpa menggunakan wireless konektor lainnya. Secara suara, seperti terdengar, rekaman dari lapel mic ini cukup baik. Menurut saya, suara yang terekam sedikit berbeda dengan apa yang saya dengar. Agak lebih basi gitu, yang mana hal itu cocok untuk video seperti ini karena saya jadi terdengar lebih maco. Jadi, saya pernah mempertimbangkan 3 metode untuk merekam suara melalui mic internal yang ada dalam ponsel Shotgun mic dan lapel mic. Saat ini, saya menggunakan lapel mic tapi selain ini, juga perlu diperhatikan aplikasi yang digunakan untuk merekam suara. Ini yang akan saya bahas terpisah. Saya Adi, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.